Halo teman-teman semua kembali lagi pada video saya kali ini Disini merupakan video part yang ketiga Jadi jika teman-teman mengalami kendala tidak bisa update Silahkan teman-teman ikuti satu persatu langkah dari yang part pertama, part kedua dan disini part yang ketiga Jika teman-teman belum menonton part pertama dan part kedua Silahkan teman-teman klik saja link yang ada saya cantumkan di kolom deskripsi Atau silahkan teman-teman klik pada bagian atas kanan pada video ini Oke selanjutnya teman-teman disini kita akan pergi lagi untuk kendalanya Disini saya menemukan kendala yang seperti ini Ketika kita klik yang ini untuk Windows Updatenya yang sudah kita download pada part kedua kemarin Kita klik Nah disini akan muncul Windows Update Stay Alone Installer The update is not applicable to your computer Disini maksudnya pembaruan atau update ini tidak berlaku untuk komputer Anda Nah disini langkahnya silahkan teman-teman copy saja ini Klik kanan copy atau cut itu terserah teman-teman Selanjutnya kita pergi ke data C Disini kita buat folder Kita buat dengan nama update Disini silahkan teman-teman copy saja Silahkan teman-teman copy saja File nya yang ada disini Dan jangan lupa teman-teman kita ganti saja namanya Dengan ABC agar lebih mudah Tadi terlalu panjang untuk namanya teman-teman Dan untuk langkah selanjutnya Silahkan teman-teman buka terlebih dahulu CMD Klik kanan Run Administrator Nah Dan disini sudah terbuka CMD Selanjutnya kita akan masukkan perintah ini Silahkan teman-teman ketik Atau teman-teman copy saja Nanti saya taruh di kolom deskripsi untuk perintahnya Agar teman-teman tidak ribet Silahkan teman-teman copy saja Klik kanan Dan disini kita enter Nah disini Secara otomatis ini sudah ter-extract Disini kita Masukkan lagi perintahnya teman-teman Dim Nah disini kita hapus bagian belakangnya Sebelum update Disini kita copy kan lagi Kita rename Kita copy C Nah disini kita pastikan ini formatnya Properties Ini .cab Oke selanjutnya kita pastikan disini Nah disini kita Tambahkan .cab Oke selanjutnya silahkan teman-teman Enter Nah disini teman-teman tunggu saja Proses ini selesai Nah disini Nah disini jadi masih error teman-teman Kita coba kan Coba matikan terlebih dahulu Koneksi kita Kita coba matikan Nah disini kita ulangi lagi Nah disini kita coba Nah disini kita coba Oh masih error teman-teman Jika masih error seperti ini Silahkan teman-teman Coba install ulang Terlebih dahulu PC teman-teman Atau laptop teman-teman Biasanya langkah ini itu bisa Manjur teman-teman Dijalankan di beberapa PC Ini kemungkinan karena Sudah saya otak atik Kemungkinan bisa jadi Ini solusi Terakhirnya itu Harus di install ulang Terlebih dahulu Karena OS nya ini bukan Saya yang install ulang Akan tetapi dari bawaan Dari Pertama Kali Disini saya PC ini Ketangan saya Oke teman-teman semua Disini Untuk cara Yang keduanya Jika cara Semua cara itu Tidak bisa dilakukan Dan Jika cara yang ini Tidak bisa Juga teratasi Terpaksa teman-teman Harus menginstall ulang Komputer Teman-teman Akan tetapi Silakan Teman-teman Coba dulu Cara yang ini Yang pertama Silakan teman-teman Masuk Disini Di Catalog Dot update Dot microsoft Dot com Atau Silakan teman-teman Copy saja Linknya yang ada Di kolom deskripsi Nah disini Di pencariannya Silakan teman-teman Ketikan saja Windows Windows 7 update Itu terserah Terserah teman-teman Mau yang Windows 8 Ataupun Windows 10 Ataupun Windows XP Disini Silakan teman-teman Share Ini Untuk pencariannya Sekarang silakan Teman-teman download saja Saya Memilih yang Di bagian Atas Nah disini Silakan teman-teman Download Dan setelah Di download Nanti kita akan Install Software nya Nah disini Teman-teman Kita akan Install Terlebih dahulu Ini yang sudah Kita download Tadi Di halaman Yang Saya jelaskan Tadi Jadi Disini Kita tunggu saja Prosesnya Hingga selesai Dan disini Tidak akan Saya skip Untuk Proses yang Akan Lebih jelasnya Disini Saya Akan Menunggu Ini Tidak akan Saya skip Dan kemungkinan Ini Menjadi Part yang Terakhir Karena Fix Disini Masalahnya Sudah teratasi Tapi jika Teman-teman Tidak bisa Pada langkah ini Ataupun Teman-teman Sudah melakukan Install ulang Silahkan Teman-teman Berikan Komentarnya Di kolom Komentar Nantinya Akan Saya Dengan Senang hati Jika Sempat Ada Waktu Nanti Akan Saya Buatkan Tutorial Mengenai Hal ini Oke Disini Kita tunggu Saja Teman-teman Silahkan Teman-teman Ini Untuk Halamannya Silahkan Teman-teman Buka Dan Copy Nah Disini Saya Akan Salin Terlebih Dahulu Agar Nanti Saya Bisa Memberikan Kepada Teman-teman Semua Untuk Jalan Pintas Supaya Cepat Masuk Ke Halaman Ini Ataupun Yang Ini Untuk Download Saya Juga Jantung Yang Saya Download Dan Saya Install Yang Saat Ini Nah Disini Saya Tulis Saja Namanya Terserah Teman-teman Sik Saja Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Lihat Nah Disini Akan Disuruh Restart Kita Akan Restart Nah Disini Kita Akan Coba Kembali Teman-teman Disini Kita Klik Control Panel Dan Kita Coba Akan Cek Lagi Di Sistem And Security Jadi Kita Berhasil Untuk Menginstall Yang Namanya Untuk Update Kita Berhasil Install Nah Disini Saya Salah Klik Oke Kita Klik Update Oke Selanjutnya Disini Kita Akan Pastikan Lagi Disini Cek Cek For Update Atau Download Bootlegers Install Oke Selanjutnya Kita Coba Lagi Cek Cek For Update Jadi Kenapa Yang Tadi Itu Tidak Bisa Kita Install Jadi Itu Kemungkinan Itu Bukan Untuk Itu Bukan Diperuntukkan Oleh Pada Windows Adept Ini Dan Kita Coba Ceregen Dan Disini Kita Rubah Kembali Lagi Teman Teman Kita Rubah Kembali Dan Kita Tunggu Proses Ini Hingga Selesai Ini Kita Harus Bersabar Untuk Menunggunya Up . Tungg . . . . selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati